Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan pentingnya mengakhiri penjajahan di Palestina setelah Hamas dan Israel sepakat gencatan senjata. Gencatan senjata ini diumumkan oleh Israel dan berlaku sejak Jumat pukul 2 waktu setempat. Retno Marsudi juga menekankan agar Israel menghentikan kekerasan terhadap warga Palestina. Seruan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menghadiri debat umum Sidang Pleno ke-67, Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat. Retno Marsudi mengecam agresi militer Israel ke Palestina dan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Tentara itu PBB diminta segera mengambil tindakan nyata. Retno menyerukan semua negara yang hadir untuk menggunakan pengaruhnya dalam menghentikan kekerasan terhadap warga Palestina. We hold this meeting with one main purpose to ensure that justice prevails for the Palestinian. This meeting will be seen as a litmus test for multilateralism. We must remain committed and stand united in our efforts against all illegal acts of Israel toward ending the occupation in Palestine. We have to act now, together. UN has to act now. I thank you.